Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Ricoh, kericuhan berawal saat masa mulai melempari botol air mineral ke arah petugas yang berjaga mengamankan jalannya unjuk rasa, masa ABDESI yang terdiri dari kepala desa sampai perangkat desa dari seluruh Indonesia ini, mendatangi DPR untuk mengawal revisi undang-undang tentang desa, diantaranya meminta masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun serta tambahan dana desa 10% dari. APBN, polisi mengerahkan 2.200 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, pantauan tribunews.com di lokasi, masa yang mayoritas memakai kemeja putih ini mendesak DPR segera mengesahkan segera mengesahkan revisi U nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ribuan masa yang memadati depan gedung DPR membuat jalan Gatot Subroto arah slipi ditutup, termasuk jalur khusus busway. Kendaraan saat ini tidak dapat melewati jalan Gatot Subroto depan DPR dan dialihkan melalui tol dalam kota, selain itu masa juga sempat melakukan aksi bakar spanduk di depan gerbang pintu DPR.